You know that there are four presidents, the first one is crazy about women, the second one is crazy about fortune, the third one is truly crazy, the fourth one myself is driving people crazy. laughter Abdul Rahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur lahir pada tahun 1940. Ia adalah seorang pemikir besar, tokoh agama dan juga politikus ulung. Gus Dur tumbuh dalam keluarga yang taat beragama dan memiliki semangat keadilan. Beliau sosok yang selalu menegakkan hak asasi manusia dan pluralisme. Beliau terpilih sebagai presiden Indonesia pada tahun 1999, menjadi presiden pertama yang dipilih secara demokratis setelah masa Orde Baru. Gus Dur selalu memperjuangkan demokrasi, kebebasan beragama, dan hak rakyat. Selama masa pemerintahannya, ia juga berfokus pada perdamaian dan menyelesaikan konflik di berbagai daerah. Gus Dur merupakan simbol perdamaian dan toleransi di Indonesia. Namun, perjalanan kepemimpinannya tidak selalu mulus, dan pada tahun 2001, beliau mengundurkan diri sebagai presiden. Gus Dur meninggal pada tahun 2009, namun warisannya akan selalu dikenang. Beliau adalah sosok inspiratif yang mengajarkan kita tentang toleransi, pluralisme, dan semangat untuk berjuang demi keadilan. Itulah Gus Dur, seorang pemimpin besar dengan tekad untuk membuat Indonesia lebih baik. Bagaimana pendapatmu Sobat Sosialpedia? Silahkan berkomentar.